Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Jadi kali ini aku mau Videoin hasil bongkar Transmisi kemarin ya Perbaikan transmisi Matic Nissan Latio ya teman-teman Ini kendalanya kemarin gak jalan ya Los semua maju mundur mobil ini Jadi kemarin dilakukan perbaikan Penggantian kampas kopling dan sealnya ya teman-teman Itu sealnya ada yang keras dan Ada selenoid satu yang rusak ya teman-teman Jadi ini aku mau Videoin Tes gimana ini Ini kebetulan Banyak aku gantung sebelah ya teman-teman Untuk pengetesannya Ini aku mau starter dulu Jadi ini Posisinya masih di P ya teman-teman Aku di P Ini di P ya Oke RPMnya udah di bawah seribu Jadi ini aku mau Pindahin ke R ya teman-teman Itu udah masuk R ya teman-teman Ini kita lihat Kilometernya Oke Dia bagus Kemarin gak mau jalan ya teman-teman Dan ini aku mau coba Pindahin ke D ya Kita tes D nya ya teman-teman Itu N Dan ini D ya teman-teman Oke Oke D nya bagus ya teman-teman Oke teman-teman Jadi itu Kemarin Kendalanya Lost Gak mau jalan Itu Rusakannya pada Silmetiknya ya teman-teman Jadi penggantian Sil dan Kampus koplingnya Ada yang gosong Filternya Hanya dibersihkan saja ya teman-teman Filter metiknya Dan setelah hidup Kemarin ada Indikator engine nya Menyala Setelah Scan ya teman-teman Ini yang kuning ini Itu kemarin ada baca Selenoid Selenoidnya Selenoid B ya teman-teman Jadi aku ganti Yang selenoid B nya Alhamdulillah Udah normal kembali ya teman-teman Jadi untuk Teman-teman Yang mempunyai Memakai mobil Metik ya Diutamain Perawatan untuk Elimatic nya teman-teman Kalau ada bocor Segera diperbaiki Karena Kalau dia Kurang olinya Itu Bisa merusak Termisi metik ya teman-teman Oke Ini jalannya R ya Oke itulah video singkat dari saya teman-teman Semoga bermanfaat Tidak ada maksud untuk menggurui Kita sama-sama belajar Terima kasih sudah menonton Salam pelajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh